Sudah ada 16 tim yang lolos ke babak knockout. Salah satunya adalah timnas U24 Indonesia. Timnas U24 Indonesia lolos ke babak knockout alias 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Tim besutan Indra Syafri itu mengunci peringkat ketiga terbaik pertama setelah kalah dari Korea Utara dengan skor 0-1 di Zhejiang Normal University Stadium, Jin Hua, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Gol tunggal Korea Utara dicetak oleh Kim Yu Song pada menit ke-40. Timnas U24 Indonesia akan bertemu juara grup C di babak 16 besar. Akan tetapi juara grup C belum diketahui. Grup C hanya tersisa Uzbekistan dan Hong Kong karena Suriah dan Afganistan mengundurkan diri. Keduanya pun dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Hanya saja, mereka saling bentrok dalam dua leg untuk menentukan siapa yang menjadi juara grup dan runner-up. Pada leg pertama, Uzbekistan menang atas Hong Kong dengan skor 1-0. Leg kedua akan menjadi penentu siapakah yang keluar sebagai juara grup. Laga leg L2 baru akan dimaikan pada tanggal 25 September tahun 2023. Sementara itu D yang hanya terisi tiga tim, semuanya lolos ke babak berikutnya. Qatar lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Sementara Jepang dan Palestina saling beradu pada tanggal 26 September tahun 2023 untuk menentukan juara dan runner-up grup. Berikut 16 tim yang lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023. Grup A, China, juara grup India, runner-up Myanmar, peringkat ketiga terbaik keempat. Grup B, Iran, juara grup Arab Saudi, runner-up. Grup C, Uzbekistan, juara grup atau runner-up. Hong Kong, juara grup atau runner-up. Grup D, Jepang, juara grup atau runner-up. Palestina, juara grup atau runner-up. Qatar, peringkat ketiga terbaik kedua. Grup E, Korea Selatan, juara grup. Bahrain, runner-up. Thailand, peringkat ketiga terbaik ketiga. Grup F, Korea Utara, juara grup. Kyrgyzstan, runner-up. Indonesia, peringkat ketiga terbaik pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!